Halo guys, selamat datang kembali di channel dia Jadi sekarang kita bakalan unboxing lagi Ini kira-kira barang apa ya guys Ini berat banget Projoyol dan karena saking beratnya Ini gue kirim pake kurir Beratnya 3,4 kilo guys Kira-kira ini apa ya Dan ini adalah salah satu hadiah ulang tahun gue Dan ini dari kakak gue yang pertama Ini adalah salah satu hadiah ulang tahun gue Let's go unboxing Wow guys, gila ini kotaknya aja Bungkusnya aja tuh bagus banget Japan Technology DBS Jadi ini adalah DBS DBS Kira-kira apa ya Wow Look at that Taraan Gila ini boxnya aja bagus banget loh guys Dan ini berat Kukil berat banget Gue jadi inget pas gue beli Shock Scarlet Scarlet bank dulu Itu aja udah berat guys Padahal shock Scarlet tuh dia lebih tinggi Tapi kenapa ini lebih berat ya Ini lebih berat loh Wow guys Check this out yo Wih dapet sticker Terus ini Baut-bautnya Sangat penuncinya Buat ngepasin Dan ini buat Eros gue ya Karena ini Dua biji Karena kiri Dan Am, 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 am Apa lagi ya Gue tuh requestnya Ini adalah warna Python dan blue Python dan biru Semoga ini betul Wih betul guys Tapi kok panjang ya Padahal itu yang gue request Size-nya itu Tingginya itu Cuma 280mm Tapi kok panjang banget ya guys Panjang sih Bentar ya Gue cek dulu guys Gak ada kecacatan Gak ada kecacatan Gila ini Keren banget Suka Dan Buat atur Gas dan preloadnya Gak ada Ini cuma ada Buat ngatur ketinggiannya aja guys Jadi Ini nanti Pakai Baut Nanti kita baut Wih gila Keren banget Titan blue Tapi gue Agak kadang sedih sih Soalnya Shock Aerox gue Shocknya Merek scarlet Itu bagus banget Warnanya Kulirnya hitam Tabungnya gold Itu cocok banget Pas banget Di Aerox gue Tapi Semoga ini warnanya masuk ya Dan juga ngejreng Soalnya gue sukanya ngejreng Dan norak Yang Mencolok-colok mata Gitu lah guys Dan oh ya Rencananya juga Shock scarlet Yang di Aerox ini Bakalan gue taruh Di motorboi yang Suzuki Next Karena shock belakang Suzuki Next Itu dia udah Ini guys Ambles Ambles banget Ke bawah Dan mungkin bisa dibetulin Cuman Gue males aja Jadi langsung aja Gantian baru Nah Ini Bisa dipendekin Kayaknya Kita liat ya Dan pertanyaan gue Kayak gini guys Ini dia bisa Kiri ditaruh di kanan Kanan ditaruh di kiri Atau udah ada tempatnya ya Kanan mesti di kanan Kiri mesti di kiri Oke Ya Masuk Masuk tinggi Oke guys Kayak kita bakalan sekalian Pasang aja Ke bengkel Dan See you later Oke guys Ini gue udah nyampe Di bengkel Dan Kita bakalan sekalian Servis ganti oleh Koli Ini Suzuki Next Bang Masuk TV lagi bang Bang Masuk TV Nah ini Nah ini Shop belakangnya Next Ini Jadi karena udah bocor Dia bakalan Gue ganti Dengan shopnya Aerox guys Bisa ya bang Bisa Bisa Oke guys Sekarang Kawanku masuk TV Ini kita bongkar Shop Aerox dulu Karena bakal dipasang Wih cakep ya Eh bang Ini dia lebih pendek loh Iya Bisa 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 Mereka Bisa 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 nah guys ini udah jadi ya guys udah dipasang shock DBS nya ini jadinya dia lebih turun ke bawah agak ceper karena gue sengaja ini dia ukurannya tingginya 280mm ya guys tuh dia jadi ke bawah banget dan shock scarlet itu ada tuh ini dia shock scarlet mau dipasang disini oke guys jadi ini bang lubang atasnya gak penp ya bang ya gak sesuai ya gak singkron wih bahasanya keren loh guys gak singkron asing bukan yang gak sesuai eh no tolong no mau bosnya ilang mas romat pasang yang pasang lu ke bawah Oke guys, jadi udah jadi ya, ini tinggal spillnya doang, ternyata bautnya doll. Dan ini udah pake shock Scarlett di kiri, udah selesai semua, dan juga udah pake shock DBS buat di Aerox, keliatan kurang luksuri lagi sih guys, kurang mewah. Karena emang kalah kasta sih, walaupun ini DBS, menurut gue tetep kalah kasta sama Scarlett soalnya. Soalnya Scarlett yang ini keliatannya lebih bagus sih, walaupun dia kotor, kalau dicuci dia lebih mewah keliatannya. Oke guys, segitu aja. Thank you so much for watching, and then see you to the next video. Bye bye.